Halo Tedars, Pemirsa Setia Vibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Vibisius untuk hari ini. Pada jam perdagangan sesi Asia hari Selasa pagi, harga emas berbalik turun mengarah ke $1.900 setelah sempat naik ke arah $1.920 pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin malam dengan sentimen yang gantera presiko kehilangan cengkramannya. Emas berjangka kondak bulan Februari turun $5 ke $1.910 per ounce. Pasar sama Asia ditutup bervariasi setelah memulai dengan kuat pada hari pertama Minggu Perangan yang baru mengurangi sentimen yang positif di pasar. Pasar berbalik berhati-hati sehingga membantu dolar Amerika Serikat kembali menguat di tengah kondisi pasar yang sepi. Dolar Amerika Serikat berhasil mempertahankan reboundnya meskipun pertaruhan berada pada kenaikan tingkat bukan the Fed yang lebih kecil. Karena sentimen terhadap resiko bergerak memburuk. Menguatnya indeks dolar Amerika Serikat sebesar 0,27% ke 102.235 menekan turun harga emas. Hal kunci di luar pasar emas adalah menguatnya indeks dolar Amerika Serikat dan tetap tingginya harga minyak mentah. Berjangka naik-mix yang diperdagangkan di 79.41 USD per barrel. Support terdekat menunggu di 1.900 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.885 USD dan kemudian 1.869 USD. Resisten terdekat menunggu di 1.925 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.936 USD dan kemudian 1.950 USD. Kemudian rekomendasi mas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.